Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan belajar materi bab 1 pada semester 2 mata pelajaran sosiologi Yaitu ragam gejala sosial di dalam masyarakat Nah sebelum masuk ke dalam materi tersebut Alangkah baiknya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan gejala sosial Disini ada definisinya Jadi gejala sosial ini merupakan suatu peristiwa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Yang biasanya itu dalam sosiologi disebut dengan fenomena sosial Jadi gejala sosial ini disebut juga dengan fenomena sosial Fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat ini disebabkan karena adanya perubahan sosial Disini bisa kita lihat ada simbol plus dan ada simbol minus Artinya perubahan sosial ini bisa menghasilkan dampak yang positif atau juga bisa menghasilkan dampak yang negatif Fenomena sosial yang bersifat negatif disebut juga dengan masalah sosial Dari masalah sosial ini dapat menghasilkan penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat Jadi masalah dan penyimpangan itu berbeda ya Jika masalah ini sifatnya lebih luas Kalau penyimpangan dia ini sifatnya lebih detail dari si masalahnya Contohnya apa? Misalkan Masalah sosialnya yaitu Kenakalan remaja Penyimpangan dari kenakalan remaja itu banyak bentuknya Seperti pergaulan bebas, minum-minuman keras, tawuran, dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan remaja lainnya Jadi intinya kalau penyimpangan itu terlahir dari masalah sosial Lantas, apa yang menyebabkan terjadinya fenomena? Faktor-faktor penyebab kejala sosial atau faktor yang menyebabkan terjadinya suatu fenomena sosial Ada dua faktor Yang pertama yaitu faktor kultural Dan yang kedua yaitu faktor struktural Kita bahas satu persatu dari faktor yang pertama terlebih dahulu Yaitu faktor kultural Faktor kultural artinya yaitu suatu faktor yang tumbuh dan berkembang dari suatu nilai di dalam masyarakat atau komunitas Kalau misalkan kita lihat disini asal katanya yaitu kultur Dalam bahasa Inggris artinya yaitu budaya Jadi faktor kultural ini disebabkan karena adanya suatu kebudayaan Dikatakan suatu kebudayaan apabila hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi suatu kebiasaan Ternyata hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya suatu fenomena sosial atau gejala sosial Contoh dari faktor kultural yaitu kemiskinan Kemiskinan disebabkan karena adanya rasa malas Malas disini bisa kita katakan sebagai suatu kebudayaan dalam diri seseorang Kenapa? Karena jika malas ini dilakukan terus-menerus akan menjadi suatu kebiasaan dan kebudayaan bagi masyarakat itu Nah rasa malas ini bisa menciptakan kemiskinan apabila dia tidak mau mencari pekerjaan sehingga menyebabkan kemiskinan tadi Sementara fenomena sosial lainnya yang disebabkan karena kultural yaitu kerja bakti Kerja bakti merupakan suatu kebudayaan bagi masyarakat sekitar yang biasanya dilakukan oleh lingkungan sekitar kita untuk menjaga kebersihan Kemudian yang kedua yaitu struktural Jika kita melihat asal katanya, struktural ini berasal dari kata struktur Struktur artinya merupakan tatanan atau susunan Tatanan dan susunan ini nantinya akan membentuk suatu sistem yang menghasilkan suatu fenomena sosial Jika ada salah satu sistem yang rusak maka akan mengakibatkan kerusakan pada sistem yang lain Dalam gejala sosial juga terdapat beberapa macam Yang pertama yaitu ekonomi, budaya, lingkungan alam, dan psikologis Mari kita bahas dari yang ekonomi Gejala sosial ekonomi ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam perekonomiannya Contoh fenomena sosial di bidang ekonomi yaitu kemiskinan dan pengangguran Kemudian yang kedua yaitu budaya Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya Tetapi keberagaman budaya tersebut ternyata dapat menghasilkan suatu konflik Konflik disini bisa kita katakan sebagai suatu fenomena Contoh lain dari gejala sosial di bidang budaya yaitu Masuknya budaya asing ke Indonesia Sehingga dapat mengakibatkan lunturnya rasa cinta kepada budaya negara sendiri Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan alam Gejala sosial yang berkaitan dengan lingkungan alam ini Contohnya yaitu adanya penyakit menular dan kerusakan alam Misalnya seperti fenomena membuang sampah sembarangan Tentu saja itu dapat mengakibatkan terjadinya banjir Kemudian menebang pohon sembarangan dapat mengakibatkan terjadinya longsor Tentu saja hal tersebut dapat menciptakan kerusakan bagi alam sekitar Kemudian yang keempat yaitu psikologis Gejala sosial yang disebutkan karena psikologis lebih kepada jiwa seseorang Contohnya yaitu orang yang mengalami gangguan mental Yang ternyata dapat meresahkan lingkungan sekitarnya Suatu fenomena sosial tentu saja dapat memberikan dampak bagi masyarakat itu sendiri Baik dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif Nah dampak yang bersifat positif dapat hadir Jika seseorang menyikapi perubahan tersebut dengan sifat yang terbuka dan positif Contohnya apa? Contohnya perubahan di bidang teknologi Jika kita memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya Maka tentu saja akan memberikan dampak positif bagi kehidupan kita Misalnya mempermudah dalam kehidupan sehari-hari Tapi sebaliknya jika kita tidak memfilter dan malah menyalahgunakan teknologi Maka tentu saja akan memberikan dampak yang negatif Di sini ada beberapa contoh fenomena sosial dalam masyarakat Yang pertama yaitu kemiskinan Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sifatnya negatif Dikatakan kemiskinan apabila ada suatu keadaan Seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri Sesuai dengan taraf kehidupan kelompok Dan juga tidak dapat memanfaatkan tenaga mental maupun fisik dalam kelompok tersebut Kemiskinan ini terbagi menjadi dua Yaitu kemiskinan absolut dan relatif Kemiskinan absolut ini suatu keadaan di mana Ada individu yang tidak mempunyai pekerjaan Yang benar-benar tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Sedangkan kalau kemiskinan relatif Yaitu suatu keadaan di mana individu sebenarnya sudah mempunyai penghasilan Tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya Jadi apa yang dia dapat itu tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan Itu yang relatif Kemudian yang kedua ini kriminalitas Dikatakan suatu tindakan kriminalitas apabila tindakan kita ini melanggar aturan-aturan atau norma dalam hukum pidana Contohnya apa? Contohnya ini membunuh, kemudian mencuri, terus menggunakan narkoba, dan tindakan kriminal lainnya Kemudian yang ketiga yaitu kesenjangan ekonomi Atau sosial ekonomi Dikatakan kesenjangan apabila ada suatu kondisi yang tidak merata atau tidak adil Di mana ada salah satu daerah yang lebih maju dibandingkan daerah lainnya yang tertinggal Masyarakat kota lebih cepat untuk melakukan perubahan sosial dibandingkan masyarakat desa Terus yang keempat yaitu masalah sampah Nah masalah sampah ini mungkin bisa kita katakan sebagai masalah lingkungan Jika sampah dibiarkan terus menumpuk Maka akan mengakibatkan banjir dan berbagai macam fenomena lainnya Seperti lingkungan yang tidak enak dilihat Berbagai macam penyakit mulai bermunculan Bau yang tidak sedap Dan masih banyak lagi Kemudian pencemaran lingkungan Mungkin ini ada kaitannya sama yang masalah sampah tadi ya Nah pencemaran lingkungan ini bisa terjadi di sungai, di danau, di waduk Dan biasanya hal-hal tersebut disebabkan karena limbah industri yang dibuang sembarangan Tentu saja hal ini dapat mengakibatkan tercemarnya air Yang jika kita minum dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem tubuh kita Yang keenam yaitu masalah kenakalan remaja Kenakalan remaja ini bisa disebabkan karena dua faktor Yaitu sub kebudayaan menyimpang dan sosialisasi tidak sempurna Jika masalah yang pertama disebabkan karena sub kebudayaan menyimpang Artinya kenakalan remaja ini disebabkan karena pengaruh dari teman Sementara kalau yang sosialisasi tidak sempurna Yaitu adanya ketidaksempurnaan dalam penerapan nilai dan norma di lingkungan keluarga Jadi kenakalan remaja bisa disebabkan karena faktor teman Ataupun faktor keluarga Kemudian yang ketujuh yaitu masalah kependudukan Biasanya masalah ini dihadapkan di kota-kota besar Lonjakan penduduk di kota mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas Yang disebabkan karena ketidakberdayaan masyarakatnya dalam menggali keterampilan mereka sendiri Nah itu tadi merupakan tujuh contoh dalam gejala sosial Jadi kesimpulannya gejala sosial ini merupakan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat Fenomena disini tidak selalu bersifat negatif Artinya fenomena juga bisa bersifat positif seperti kerja bakti tadi Dan tentu saja masih banyak fenomena-fenomena positif lainnya Itulah tadi merupakan materi tentang gejala sosial Semoga pembelajaran kali ini bisa mudah dimengerti Dan bisa menambah pengetahuan baru untuk kita semua Terima kasih atas perhatian kalian Sampai bertemu lagi pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton